Selamat pagi, Pemirsa Tribun Jateng. Dan kita dari 10 titik seperti ini, tetapi hari ini kita mulai di Karabride ini. Mudah-mudahan dengan masyarakat berlalu-lalang, kita mendekatkan bahwa mereka itu mendapatkan informasi yang paling detail dari KPU Kota Tegal. Tujuannya adalah agar pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur itu berjalan sukses. Ini melalui apa? Sepertinya lewat dosur juga ya Pak? Ya, kita ada biola, ada biolis ya, ada biola yang memainkan nanti lagu-lagu dari KPU Kota Tegal, kemudian kita sebar pangkat, kemudian kita juga sediakan komputer untuk bisa mengecek apakah masyarakat itu sudah terdaftar dalam daftar kemulia atau tidak. Jadi kita fasilitasi masyarakat yang ingin mengetahui dirinya apakah ada yang mau mendapatkan sebuah perus. Maaf ya Pak, aku siapa sukses untuk pelkada serangan-perus. Ya, pemerintah tribun datang ini ada di alat-alat kota Tegal dan sekarang ada banyak yang ingin hadiah ini. Dari KPU Kota Tegal melakukan sosialisasi. Silahkan datang ke panggilan kami siapa yang mau hadiah, siapa yang mau mendapatkan sebuah hadiah yang isinya saya sendiri tidak tahu, yang jelas sangat berharga ini. Silahkan, yang ingin mendapatkan hadiah, silahkan datang ke sini. Datang ke sumber suara, sosial Bapak Ibu adalah, membuatkan brosur kepada Tegal yang semuanya dipaksikan sebagai pemilihan masuk dalam daftar pemilih sementara. Ibu, Ibu boleh tanya-tanya sementara nggak bu, Ibu udah tahu belum kalau nanti tanggap di Juni, sementara Juni itu ada lebih maju Pemilu 2018, ya, kita tahu semua calonnya. Ibu, bagaimana boleh ditelaskan? Tegal. RTRW boleh ditelaskan seluruh mana? RT9, RW3. Selurahan mana? Selurahan seluruh. Namanya? Ibu, Rok Isha, dan Risti. Ada berapa calon di Kota Tegal, Ibu? Boleh? Ada lima. Ada lima. Ada lima. Makasih ya, Pemilu Isha. Ya, Pemilu Isha. Datang kepadanya kami. Kaca Sentak. Pemilu 2018. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Kita langsung ngecek DPS-nya, bisa, nanti nick-nya sudah berdaftar atau belum. Caranya gimana sih, Mbak, di websitenya? Ada aplikasinya, tapi masih lagi dikonekin. Ada aplikasinya? Jadi kayak dari Pilkada Serentak, jadi KPURI kan ada, nanti web-nya. Nanti kita dicek aja di situ bisa. Kalau kira, kalau berarti pakai aplikasi atau langsung-langsung? Masuk www.pilkada Serentak, DPS. Kita harus menggunakan, nanti login aja, ketik, bukan ada tempatnya mana tuh. Kota Tegal, kita klik dikonek-konek, nanti dikonek-konek, nanti dikonek-konek, nanti langsung diklik, misalkan udah, nanti ada muncul nama, TPS berapa, itu udah kelihatan. Terima kasih ya, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Bintri. Terima kasih, Mbak Bintri. Selamat pagi, selamat berhari minggu, semangat.